selamat menikmati kali ini di tangan saya ada handphone vivo y12i atau biasa juga disebut dengan y11 yang kasusnya adalah lupa sandi oke untuk serinya vivo ini adalah seri vivo y2007 bagaimana pengerjaannya untuk melakukan format atau mengatasi lupa kata sandi lupa pin pada handphone y12i ini pertama kita buka dulu tutup belakangnya kita buka sim tray nya lalu kita buka tutup belakang untuk tipe y12i ini saya akan melakukan format dengan menggunakan tool gratisan untuk tool gratisannya bisa kalian download dan sudah saya sediakan linknya di deskripsi video ini oke perhatikan disini ada kabel fleksibel fleksibel fingerprintnya kita buka dulu harap berhati-hati karena takut sobek atau tertarik kenapa saya buka tutup belakang karena kita akan melakukan tes poin agar handphone terbaca kita di PC atau laptop oke kalian buka dulu semua baik setelah tutup belakang terbuka kita cabut dulu soket fleksibel baterai perhatikan disini masih ada karet kita buka penutup karena untuk tes poin ada di bawah oke terlihat disini akan saya tunjukkan untuk menghubungkan dua titik ini menghubungkan dua titik ini dua titik ini kita hubungkan untuk melakukan tes poin oke sekarang kita menuju ke layar PC dulu baik di layar PC saya gunakan tool MRPK versi 319 tool ini sudah saya buka untuk mendapatkan tool ini sudah saya siapkan linknya di deskripsi video ini pertama kita pilih vivo dulu lalu kita pilih model untuk model kalian pilih boot yang sama dengan versi vivo Y12i ini adalah bisa menggunakan Y93 Y95 Y11 oke disini di tab ini kita pilih format oke kembali lagi kita menuju ke handphonenya untuk melakukan tes poin tapi sebelumnya saya buka dulu device manager siapkan kabel data yang bagus agar proses flashing berjalan dengan baik oke sebentar oke saatnya kita melakukan tes poin tepungkan dua titik ini dengan menggunakan pinset lalu kalian sambungkan handphone dengan menggunakan kabel data oke disini kita cek di device manager handphone sudah terbaca disini keterangannya Qualcomm USB QD Loader 9008 oke setelah handphone terbaca kita cek di portnya disini ada tiga pilihan portnya kita samakan dengan yang di device manager disini di pc saya terbaca sebagai com30 di tiap pc atau laptop akan berbeda kalian bisa cek lalu disini kita pilih com30 selanjutnya kalian klik start saja dan secara otomatis handphone melakukan proses proses flashing dan disini sudah ada keterangan all is done artinya selesai kita pasang kembali baterainya dulu biarkan handphone merestart dengan sendiri kita tunggu beberapa saat disini terdapat keterangan kita masuk mode recovery disini ada pilihan clear all data atau shut down kita pilih clear all data lalu kita pilih ok dan handphone melakukan clearing data biarkan handphone melakukan proses formatting ini dengan sendiri oke disini disini sudah terlihat selesai untuk clearing data atau formatting datanya atau bisa juga dengan disebut wipe data oke saya letakkan saja handphone nya proses dengan menggunakan tool MRTK ini bisa juga dilakukan untuk trik pada handphone Vivo Y12 Y91 Y93 atau Y95 tool ini gratis tanpa menggunakan dokel oke handphone masih proses loading masuk ke boot awal atau menu utama baik disini sambil menunggu proses loading pastikan kabel data atau charger tetap terpasang dulu sambil menunggu akan saya pasang kembali tutup mesin belakang selamat menunggu selamat menunggu oke lanjut kita kasih tutup lapang nya like disini pasang dulu baut nya dan sampai jumpa oke tampaknya handphone sudah masuk menu selamat datang artinya kita harus setel teleponnya di menu pilih bahasa kita bahasa Indonesia lalu Indonesia kita klik setuju sementara kita lewati dulu Oke setuju Oke berikutnya kita lewati berikutnya kita lewati kita lewati saja dan disini terdapat keterangan belum masuk ke penggunakan ponsel ini anda terlebih lebih dahulu harus login ke akun Google yang sebelumnya tertaut di handphone ini Oke bagaimana untuk membaipasnya kalian tunggu video saya selanjutnya sementara demikian dari saya semoga bermanfaat dan ingat pesan saya jangan lupa untuk bersedekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati